Intro Sementara itu Kedai 01 Tim Kampanye Daerah Kalsel Jokowi Ma'ruk Kembali menggelar nonton bareng debat Capes Hasil debat calon Presiden 2019 Jilid 2 Yang telah digelar Komisi Pemilihan Umum di Hotel Sultan Jakarta Minggu 17 Perbuari 2019 Belum lama tadi Selain berlangsung sukses, aman dan lancar Bahkan lebih dinamis Menuai optimis bagi para pendukung Capres nomor urut 01 Joko Widodo Ma'ruk Amin Yang menggelar nonton bareng di Kedai 01 Jalan Ahmad Yanni Kilometer 5,5 Kota Panjarmasin Hadir pada malam tersebut Ketua DPD Partai Golkar Kalsel Haji Sabirinor Didampingi Ketua Harian DPD Partai Golkar Kalsel Haji Supian Haka Beserta sejumlah pengurus lintas partai pendukung simpatisan dan relawan menyatakan Pihaknya optimis, pasangan Capres-Cawapres 01 Yang mereka perjuangkan melalui partai koalisi pada pemiliu Presiden 7 April 2019 optimis menang Saya pikir luar biasa sekali malam hari ini tampilan dari calon 31 Pak Jokowi Sangat luar biasa dan saya pikir ya Menambah keyakinan? Menambah, sangat menambah keyakinan sekali bahwa Empat tahun yang telah Pak Jokowi lakukan Ini sejatinya sudah luar biasa bagi bangsa ini Ada dana desa, ada infrastruktur Ada banyak hal yang bisa kita buku di satu persatu Luar biasa yang harus dilakukan oleh beliau selama 4 tahun Jadi lanjutkan? Lanjutkan Alhamdulillah ini menunjukkan kebersamaan Untuk tahu seksimisir debat di kedua Jadi kalau kita lihat debat kedua ini Diminisasi dimana akan ada ke-21 Nah kalau kursus 2 hanya akan bukan merajanakan Tapi kursus 1 sudah melaksanakan Sudah merasakan Nah ini perlu kami lanjutkan Pada intinya kami sebagai ketua TKD koalisi Mengharapkan ini suatu seperti jerum dan benang yang menyatukan Kami tidak mengharapkan gunting selalu memisahkan Maksimal 65 persen Sikap optimis ini akan terus dilanjutkan oleh tim kerja daerah Untuk bergerak mensosialisasikan kepada rakyat Bahwa Jokowi memberikan harapan Indonesia akan lebih maju ke depannya Rano Elum, Banjar TV Jokowi memberikan harapan Jokowi memberikan harapan Terima kasih.